Intro Om Swastiastu Hai teman-teman Perkenalkan nama saya Niko Mangde Ayu Indira Blagina Absen 18 dari kelas 11.1 Jadi disini saya akan membahas Tentang salah satu topo yang berkontribusi dalam perjuangan Indonesia Yaitu Radian Panji Surusu Ada tiga pembahasan yang akan saya bahas disini Yang pertama biografi tentang Panji Surusu Yang kedua ada kontribusi Yang ketiga ada alasan mengapa saya memilih Radian Panji Surusu Lahir di Porong, Jawa Timur pada tanggal 3 November 1893 Dan meninggal di Indonesia pada tanggal 16 Mei 1981 Pada umur 87 tahun Surusu adalah salah satu pahlawan nasional yang memperjuangkan kesejahteraan pegawai negeri Surusu juga terkenal dengan Bapak Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia Surusu menamatkan pendidikannya di sekolah guru pada tahun 1916 Beliau merupakan Markan Gubernur Jawa Tengah Mantan Hantri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Dan Mantan Anggota BPUPKI atau BPKI Ia juga bertugas sebagai Wakil Ketua BPUPKI yang dipimpin oleh Rejiman Widio Dimigrat Anggota Polskar mengangkat Surusu sebagai anggotanya di tahun 1924 Dan beliau juga pernah menjadi Ketua Putera atau Pusat Tenaga Rakyat di area Malang Surusu pernah menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia yang keempat Pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno Dengan masa jabatan periode 6 September 1950 sampai dengan 3 April 1951 Kemudian menjabat sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia yang ke-10 Dan masih pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno Dengan masa jabatan 30 Juli 1953 sampai dengan 12 Agustus 1955 Dilanjutkan dengan menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia ke-12 Dengan masa jabatan 12 Agustus 1955 Dilanjutkan dengan menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia ke-12 Dengan masa jabatan 12 Agustus 1955 sampai dengan 24 Maret 1956 Di era kepemimpinan Presiden Soekarno juga Pada masa kemerdekaan RI tahun 1946 Surusu memulai karirnya sebagai Gubernur Jawa Tengah Hingga akhirnya ditarik menjadi Menteri Perburuhan Dalam pemerintahan Kabinet Naksir Berbekal pengalaman saat menjadi aktivis dalam organisasi perburuhan Ia berhasil menghentikan pemanggukan ribuan kaum buruh perkebunan Sebagai jalan keluar agar masalah tersebut bisa selesai secara damai Surusu membantu panitia penyelesaian permasalahan pekerja di pusat dan daerah Panitia banyak membantu menyelesaikan perselisihan antara buruh dan majikan Sebagai Menteri Sosial di masa Orde Baru Ia memperjuangkan agar pegawai negeri dapat membeli rumah dinas dengan cara mencicil Untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri Ia mempelopori pendidikan kooperasi pegawai di setiap kantor Mulai dari pusat sampai daerah-daerah Gerakan kooperasi ini terus berkembang dan akhirnya berdiri Induk Kooperasi Pegawai Negeri atau IKPN Tak heran bila jabatan sebagai ketua gerakan kooperasi Indonesia Dan ketua badan koordinasi pusat kooperasi pegawai negeri selera Indonesia Pernah diembannya Ia kemudian menganjurkan program transmigrasi di daerah Metro Sumatera Selatan Ia tetap memantau perkembangan gerakan kooperasi meskipun usianya telah senja Sebagai penghargaan atas jeripayahnya Suroso kemudian dikukuhkan sebagai Bapak Kooperasi Pegawai Negeri pada tahun 1979 Dua tahun kemudian Tepat pada tanggal 16 Mei 1981 Raden Panji Suroso tutup usia di Jakarta Dan jenazahnya dikembangkan di Mojokerto, Jawa Timur Salah seorang puterannya Raden Panji Sujono adalah seorang ahli purbatala Atau arkeolog senior di Indonesia Alasan saya memilih Raden Panji Suroso Karena beliau bersifat pemberangi, teguh, disipin, pekerja keras Sekian pembahasan tentang Raden Panji Suroso Bila ada kesalahan kita, saya mohon maaf Saya tutup dengan para musati Om Santi 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 Jangan lupa lagi ya Dadah Dadah